Oke, sekarang kita masuk ke pemvigus vulgaris dan pemvigoid bulosa. Mereka, ini sama seperti SSJ10, adalah suatu penyakit vesikobulosa, artinya lepuh. Tapi penyebetnya kalau pemvigus vulgaris dan pemvigoid bulosa bukan obat, tapi karena autoimun. Ingat saja, dia hipersensitifitas tipe 2. Oke, basically yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pemvigus vulgaris, itu dia bulanya kendor. Kalau pemvigoid bulosa, bulanya tegang. Yang menyebabkan bule bisa kendor dan tegang itu apa? Jadi yang namanya bula, itu kan dia punya yang namanya atap, dia ruf. Kalau bulanya atapnya itu tebal, otomatis dia tidak akan mudah pecah, dia akan tebal. Jadi dia tegang. Kalau bulanya tipis, tipis, bulanya akan kendor, mudah pecah. Oke, caranya ingat-ingat, pemvigus vulgaris, V ya. V berarti tipis. Oke, pemvigus vulgaris, B berarti tebal. Nah, kok bisa yang pemvigus vulgaris tebal? Eh, sorry, tipis, yang pemvigus vulgaris tebal ya. Nah, jadi gini. Nih ya, tadi aku sempat bahas, epidermis dibagi jadi 5 lapis ya. Korneum sampai basalis. Oke, nah. Nah, jadi di epidermis, itu dia, sorry, kulit itu ada epidermis, dermis, subdermis ya. Nah, kita sempitkan bahasan kita epidermis dan dermis aja. Nah, epidermis dan dermis ini saling menempel. Oke, dan sel dermis dengan sel dermis yang lain ini juga saling menempel. Karena mereka ini memiliki semacam lem ya, yang disebut taut antarsel. Nah, taut antarsel yang menempelkan antarsel epidermis ya. Ini sel epidermis yang pipih-pipih kayak gini nih ya, pipih-pipih. Itu namanya adalah desmosom, yang warna biru nih. Jadi antarsel epidermis. Kemudian, yang menempelkan epidermis dengan dermis ya. Berarti di bawah sini, warna orange ini, itu namanya adalah hemidesmosom. Oke, itu dipegang dulu. Jadi, kalau ada kelainan pada desmosom, ya kan. Desmosom mengalami kelainan, otomatis nih, yang rusak adalah ikatan antarsel epidermis. Sehingga, kalau sel epidermis ini pada buyar, selnya nih pada buyar kayak gini ya. Nah, kan karena nggak nempel tuh, buyar-buyar ya kan. Nah, buyar. Di sini kan akan terbentuk rongga. Nah, rongga di situ akan diisi sama cairan. Sehingga membentuk bula. Nah, bula pada keadaan kayak gini, ketika yang rusak itu desmosom, artinya kan lapisannya hanya epidermis. Artinya dia tipis. Oke, nah, sehingga ini dia akan mudah pecah. Oke, nah, kerusakan desmosom ini terjadi pada pemfigus vulgaris. Nah, makanya tadi pada pemfigus vulgaris, dia bulanya kendor, karena atapnya tipis ya. Nah, balik lagi karena yang rusak adalah desmosom. Oke, nah sekarang, kalau yang rusak adalah hemidesmosom, berarti yang buyar itu adalah ikatan si sel stratum basalis ya. Kan stratum basalis selnya kolumner-kolumner ya. Dengan dermis. Oke, nah, ini. Nah, berarti, lihat. Kan cairannya rongganya di sini, dia mengisi cairan di sini. Nah, lihat. Ini atap bulanya kan tebal banget. Nah, atap bulanya tebal. Kalau tebal, berarti dia tegang. Nah, kerusakan hemidesmosom ini terjadi pada pemfigoid bulosa. Nah, sehingga pada pemfigoid bulosa, balik lagi, dia bulanya akan tebal, karena yang rusak hemidesmosomnya. Oke, nah tadi kan kita sempat bahas ya, kalau bulanya itu bula tegang, Nah, nanti itu udah gini. Ini ya, jadi ini ya, nih. Pemfigoid bulgaris dan pemfigoid bulosa, nih. Perbedaannya. Jadi, kalau pada pemfigoid bulgaris, yang mengalami, sorry, autoantibodinya, menyerangnya desmosom. Kalau pemfigoid bulosa, yang diserang adalah hemidesmosom. Bula yang tipis tadi, istilahnya adalah namanya bula intraepidermal. Oke, nah tadi, karena dia tipis, otomatis mikoskisainya dia akan positif. Oke, kalau pemfigoid bulosa, karena dia bulanya tebal, istilahnya bulanya subepidermal, di bawah, dia akan mikoskinya negatif, karena dia nggak pecah ketika dipegang. Oke, nah, kalau untuk pemfigoid bulgaris itu dia ada dua tipe, tipe mukosa dan tipe mukokutan. Sedangkan kalau pemfigoid bulosa, dia jarang mengenai mukosa, hanya ada tipe kutaneus. Oke, nah. Nih, jadi kalau pemfigoid bulgaris itu kan, sorry, jadi kalau epidermis, itu kan tadi ya, semakin ke bawah, itu kan dia bentuk selnya, aku persingkat aja ya, bentuknya kan palisade kayak gini, ya kan, ini stratum basalis. Nah, pada pemfigoid bulgaris, stratum basalisnya itu masih utup, karena tadi hemidiosmosomnya kan masih intak, sehingga apa? sehingga akan ada gambaran tomstoning pada biopsi, karena ada sel di stratum basalisnya. Sedangkan pada pemfigoid bulosa tadi ya, udah nggak utup, udah nggak jelas ini, sel-sel stratum basalisnya, yang buyar epidermisnya, masih utup, sehingga dia tidak ada gambaran tomstoning, hanya ada gambaran deposit autoantibody dan komplement. Satu-sel stratum basalis tidak utup. Nah, tadi kan kita sempat bahas ya, tentang SSJ10. Kalau SSJ10, itu kan tadi dia nih, cost design positif, jadi dia sama kalau pada SSJ10, itu obatnya ya, mengakibatkan rusaknya dismosom, menyebabkan hipersensitifitas tipe 4, lebih tepatnya yang pada akhirnya akan merusak dismosom. Jadi kalau pada SSJ10, bulanya bulan rendor. Gambarnya, jadi kalau pemfigoid sulgaris, bulanya tipis-tipis, sehingga dia cepat pecah, udah berbentuk erosi-erosi ya. Sedangkan kalau pada bulus pemfigoid, dia tebal. Kelihatan ya, jadi penampakannya aja dia kayak lebih strong, lebih firm gitu loh kalau bulus pemfigoid. Terapinya, kalau untuk lesi yang lokal aja, silahkan pakai corticosterotopical potensi ringan sampai sedang. Kalau untuk sistemik yang, untuk lesi-lesi yang luas ya. Nah, ini utamanya menggunakan corticosteroid sistemik per oral dengan dosis setara prednison, 1 mg per kg berat badan per hari. Kalau pada keadaan klinis berat, kita pakainya adalah puls terapi. Puls terapi itu apa? Adalah pemberian dosis tinggi, tapi enggak secara berkelanjutan, hanya intermittent, jadi kayak loading dose gitu loh. Jadi bisa pakai metil prednisolum sodium subsinat dengan dosis 500 sampai 1000 mg. atau injeksi deksa atau metil dengan dosis 1 gram per hari. Ini dosis prednison. Nomor 5, apakah terapi yang tepat pada kasus di atas? Laki-laki 45 tahun datang dengan lepuh pada kedua tangan dan kaki sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan disertai nyeri, keluhan disertai nyeri, gatal disangkal. Pada PF, ada bula multiple terlihat kendur dengan cairan bening. Bula mudah pecah bila ditekan. Ini yang dinamakan mikoski positif. Pada mukosa mulu didapatkan sariawan, tidak didapatkan mata merah. Ini tadi aku bilang, ini ada kelainan di oral. Ada kelainan di kulit, tapi tidak ada di mata. Berarti dia triasnya tidak terpenuhi. Hanya ada kelainan kulit dan mulut. Kulit, mulut, mata. Di mata tidak ada kulit positif, mulut positif. Ini sebenarnya adalah mau menyingkirkan diagnosis SSG10. Karena apa? Karena dia sama di bulanya adalah bula kendur. Dan ikoski sangat positif juga. yuk jawab yuk. Terapi yang tepat apa? Ini pada jawab, belum ya? Belum ya? Kan tidak mungkin asik COVID, kan? Oke, pintar. Jawabannya adalah prednisone. Diagnosisnya? Betul ya, pemfigus pulgaris. Kenapa tidak dikompres NACL? Lihat, UKK-nya, gula multiple yang terlihat kendur dengan cairan pening. Bula mudah pecah bila di depan. Tapi tidak dikatakan di sini lesinya banyak yang pecah. Tidak dibilang lesinya kotor, tidak dibilang banyak kerusta. Jadi di sini fokusnya adalah bula. Kalau di sini bula, artinya dia masih lesi yang bersih. Nomor enam, tata laksana yang paling tepat untuk kasus di atas. Pria 26 tahun datang dengan gatal-gatal di seluruh tubuh. Dirasakan sejak satu jam yang lalu. Setelah makan kepiting. dari pemeriksaan dermatologis didapatkan plak eritematosa dengan tengah lebih pucat. Betas tegas bentuk irregular menyerupai pulau. Pasien mengatakan lesi kemerahan dapat hilang timbul dan berpindah tempat. Pasien saat ini bertugas sebagai satpam yang harus berjaga di rumah sakit. Masih ingat tidak? Oke, pintar. Jawabannya adalah Loratatin 1x10. Kalian kalau dia bisa pasti tahu. Diagnosisnya adalah urtikafia. Kenapa tidak boleh yang D? Kan sama. Dosisnya benar 3x4 mg. Kan sama-sama antihistamin. Betul. Tidur ya. Betul. Karena bisa dia punya efek sedasi. Padahal dia sapam. Tidak boleh. Kalau sapam dia harus berjaga. Ya, sip. Pintar. Sekarang kita masuk ke eksema. Dermatitis eksema. Langsung aja. Jadi, eksema itu adalah penyakit yang lesinya khas eksim. Kamu kalau pernah lihat khas eksim itu dia yang sifatnya lesinya biasanya itu kayak banyak erosinya. Kemudian sifatnya kronik residif. Jadi, dia itu kambuh-kambuhan. Tapi, begitu dia sembuh, dia itu tidak sembuh-sembuh sempurna. Sehingga ketika dia kambuh lagi, lesinya itu akan berubah semakin lama semakin kronik. Itu namanya kronik residif. Itu terjadi pada satu dermatitis atopi. Dermatitis atopi ini dia hypersensitifitas tipe satu. Dia alergi juga. Sama kayak urtikarya sebenarnya. Sama-sama alergi. Cuman kalau urtikarya tadi ya, yang terjadi adalah reaksi vaskular kulit. Kalau dermatitis atopi ini, dia terjadi reaksi eksim tadi ya. Karena dia suatu alergi, berarti kamu harus cari satu alergen. Dua, dia berulang. Tiga, riwayat alergi. Baik dirinya sendiri atau keluarga. By the way, riwayat alergi itu bisa ditampilkan sebagai bentuk trias atopi. Trias atopi itu apa? Jadi, trias atopi itu adalah satu, dermatitis atopi. Dua, asma. Tiga, rinitis alergi. Jadi, misalnya dibilang kakaknya memiliki riwayat asma, ibunya punya rinitis alergi. Itu berarti dia punya riwayat alergi. Oke, kayak gitu ya. Karena kan artinya kalau saudaranya punya alergi, dia punya kecenderungan yang sama. Pada dermatitis atopi, itu ukakannya bergantung usia di mana lesinya muncul. Dibagi jadi tipe infantil anak dan remaja dewasa. Kalau tipe infantil itu pada usia dua sampai dua. Dua bulan sampai dua tahun. Biasanya kalau tipe infantil ini dia lesi yang akut. Lesinya basah, kotor. Misalnya papul dan vesikel yang halus eksudatif, produktif berarti. Menjadi krusta. Predileksinya di daerah wajah dan sisi ekstensor dari ekstremitas. Kalau ukakannya bentuknya seperti ini, otomatis terapinya tadi apa? Satu, sebelum kamu kasih terapi, silakan kamu kompres dulu. Setelah kamu kompres, baru berikan terapinya. Jadi prinsip terapi dermatitis itu adalah itis. Itis itu kan peradangan. kita prinsipnya satu adalah turunkan peradangan. Menggunakan anti inflamasi yaitu kortikosteroid. Dua, karena biasanya dia ini disertai gatal, kamu bisa kasih antiprotitus. Antiprotitus dibagi jadi topikal dan sistemik. Kalau sistemik ini bisa kamu kasih antihistamin. Kalau topikal kamu bisa kasih bedak-bedakan ya, kamper, mentok, gitu-gitu. Cuma dilihat-lihat lagi ya. Masa lesinya banyak, terus tanya kamu kasih bedakan, gak mungkin. Terapinya adalah kortikosteroid topikal potensi ringan. Karena dia masih pada anak-anak. naik naik ke tipe anak. Kalau tipe anak, lesinya sifatnya subakut. Lihat, lo udah mulai kering, papul. Ligenifikasi tapi sedikit. Predileksinya dia itu ada di daerah flexor. Terapinya kalau untuk yang tipe anak, langsung aja kamu kasih kortikosteroid topikal. tetapi potensinya yang sedang. Kalau sudah pada dewasa, biasanya nilasinya sudah sangat kronik. Ligenifikasi jelas, hiperpigmentasi, hiperkeratosis, predileksinya pun daerah ekstensor. Flexor ekstermitas, tengkuk. Karena dia ada ligenifikasi yang jelas, dikasih yang ringan-ringan aja udah gak mempan. silahkan kamu kasih kortikosteroid topikal yang potensi kuat. Itu untuk dermatitis. Karena dia itu suatu alergi, sebenarnya kalau kamu kasih kortikosteroid potensi ringan-ringan, kalau alergennya itu tetap dipaparkan terus, dia percuma, karena dia akan kambuh lagi-kambuh lagi, sehingga yang pertama adalah hindari pencetus. Ini penting pada kasus-kasus alergi. Termasuk urtikaria tadi ya, urtikaria karena dia alergi, itu dia utamanya juga tetap hindari pencetus. Untuk simptomatiknya mengurangi gertel, pakai anti-histame. Untuk anti-inflamasinya, kortikosteroid. Ini lemah ini untuk anak-anak. Menjaga kelembapan kulit juga ya, ini untuk acufanya. Bisa menggunakan urea, pelembab-lembab aloe vera, ceramide. Pemeriksaan penunjau untuk dermatitis atopy, sama sih, basically kayak alergi. IgE, eosinofil, kemudian skin prick test, sama biopsi. Akan ketemu gambaran spomiotik. sekarang dermatitis kontak. Kontak di sini artinya harus ada sesuatu yang menempel. Maksudnya gini, dermatitis yang diambil.